PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah, Pak, ini berapaan satu porsi? S-nya 4.500-nya 1.000. Oh, tapi bisa pisah-pisah? Iya. Nggak boleh, ya? Iya, seperti ini. Pak, ini bukanya dari jam berapa, sih? 10.30. 10.00 sampai jam... Jam 10.30. Jam 10.30 pagi sampai? Maksimal sampai jam 4.00, tapi kan nggak jam 4.00, jadi pulang waktu. Oh, sampai terus, ya? Ini lumayan... Maksimal sampai jam 4.00. Jam 4.00 aja ya, udah mau tutup, guys. Ini kamis, sih. Kayaknya kita nggak bisa gangguin bapaknya lama-lama. Jadi, kita cobain esnya. Es santan ketan hitam ini merupakan salah satu minuman yang cukup populer di kota Malang. Nah, es yang satu ini udah cukup legendaris, guys. Pakai santan yang gurih dengan campuran gula asli dan roti tawar. Kayaknya udah paling pas deh kalau panas-panas kini kita minum esnya. Apalagi di Surabaya, aku jarang nemuin minuman es santan yang kayak gini, guys. Oke, ini esnya, guys. Mungkin orang-orang familiarnya es ketan, ya? Dan Doi sudah cukup lama. Pak, ini jualan berapa lama kalau udah tau? Temur-temurun, ya? Temur-temurun, guys. Tak terhitung berarti, ya? 19.59, tuh. Ya, itu udah turun-menurun, guys. Ini mungkin bapaknya udah generasi ketiga atau empat, ya? Nah, ini Doi dapet roti. Jadi rotinya seribu, dikasih saus, ya? Kayaknya aku mending makan rotinya dulu, ya, guys, ya? Sager. Hmm, seger. Bapak suka? Sama ini esnya? Sama ini esnya. Oh, mulai esnya sampai... Sama ini segera disini. Favorit disini, ya? Ya, ini udah pelagang setia, nih, bapaknya, nih. Apabila dilakukan, ada testimoni dari orang-orang sininya langsung. Jadi, enak juga sih. Ini manis. Minum roti sirup. Coba ya kalau pakai esnya. Sager, loh. Buri santannya tuh ngerep di roti kalau dicelupin. Sampai enak. Nah, ini esnya yang... Aduh, cuacanya makin hot, ya. Very-very hot, ya. Meskipun di Malang. Aduh, seger, guys. Dan dia pakai gula asli, guys. Karena ada tawon di sekitar sini. Bener kata bapak tadi. Seger, gurih. Ada ketan. Ada... Ini kayak jelly, nggak sih? Kau jelly juga sih, kayak daward-dawetan sih, loh, guys. Jadi kenyal-kenyal. Tuh, masih rame banget, guys. Antri. Adalah udah mau jam 4. Bapaknya mau tutup. Sekitar sejaman lagi. Oke, guys. Seger banget sih esnya. Pantes rame. Always rame. Selain murah meriah. Seger. Gurih santan manisnya pas. Nah, abis ini kita lanjut lagi. Mumpung masih panas nih. Kayaknya masih butuh yang seger-seger lagi. Kita cari lagi yang menyegarkan tubuh lagi. Yang seger-seger di daerah Malang, ya. Oke. Akhirnya. Ayo, bisa tepuk, nggak di mana. Nah, ini. Masuk, nggak bisa nebak. Tuh. Jadi ada di... Sekarang aku ada di Kayu Tangan, guys. Jadi ada di Kayu Tangan. Nah, di sini. Aku mikir sih. Tadi aku tuh sempat cari-cari tempat es yang seger-seger. Cuman beberapa tuh kalau kesoren waktunya udah tutup, guys. Kayak gitu. Nah, akhirnya ya sempat searching-searching lagi. Ternyata di Kayu Tangan ada. Tadi ada kawasan kayak tempat-tempat jajan sih. Di sisi sebelah mana, ya, guys? Ada nih jembatan pokoknya lah, ya. Nah, di sini. Ada yang jual-jual makanan. Jadi ada es teller. Kayaknya lumayan rame juga. Jadi aku mau nyobain es tellernya. Karena di Malang itu kan salah satu yang terkenal tuh es tellernya, ya. Nah, menu es teller untuk es. Jadi kayaknya makin seger kalau kita minum es teller. Nah, tapi sebelahnya juga rame, ya. Ada tau campur, siomai, ada jus, ada bakso. Kita beli es tellernya aja, yuk. Lagi iseng cari-cari es teller di internet. Ternyata di tengah kota ada penjual es teller yang kelihatannya enak, guys. Berada di sekitar kawasan Kampung Heritage Kayu Tangannya. Kayaknya enak juga ya kalau kita bisa minum es sekalian jalan-jalan sore di sini. Oke, ini es tellernya, guys, ya. Agarnya keturutan makan es teller di Malang. Nah, nih. Kalian lihat ada alpukat, ya. Terus ada... Apa? Nangkak. Mutiara, degan. Dan susunya banyak. Uh, tuh. Kayaknya mantep sih, tuh. Ini benar-benar... Oh, ini lembut banget, tuh, guys. Degannya juga doi yang lembut. Ini benar-benar pas sih, sih, buat cuaca panas, ya. Lebih susuk, sih, guys. Jadi susunya banyak. Jadi lebih kerasa susunya. Ini alpukat sih yang balik, pak. Seker banget, guys. Oh, cuaca. Panas kayak gini, ya. Ini nangkaknya juga manis. Gak banyak ngomong karena menikmati... ...kesekaran ini. Terus tadi kalian lihat, banyak kematakan, ya. Sebelah juga ada jus. Somanya juga banyak yang ngantris, sih. Jadi agak penasaran. Cuma agak kenyang, sih, guys, untuk saat ini. Jadi mungkin next time, ya. Ini merah-merahnya. Kenyal-kenyal. Nah, lihat seger banget, deh, pokoknya. Siap, mas. Siap, kan? Nah. Sekarang yang untuk edisi kita berburu es yang seger-seger. Kisinya aja dulu. Karena kalau kepanjangan, banyak tempat ntar kalinya bosen. Kepanjangan. Jadi aku bisa-bisa. Ntar kalau misalnya ke Malang lagi, aku cari es lagi. Yang kira-kira baru lagi, ya. Kalau bisa, baru. Soalnya, soalnya kan juga bukan orang Malang, ya, harusnya. Mungkin harusnya rajinnya di Surabaya, nih. Tapi, ya, gak apa-apalah. Malang dulu, ya. Kalau gitu, habis ini kayaknya aku mau jalan-jalan strolling sekitar di Kali Utangan. Mumpung lagi ada di sini. Tempatnya kan deket-deket banget, ya, sama Kali Utangan. Jadi, Pak, gampang sih kalian cari. Aku tutup aja vlog-nya sampai di sini. Sampai ketemu lagi, ya, guys, ya. Bye. Sampai ketemu lagi.